Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, Halo Pedikers! Raffaello Aluntresambodo, pegawai pajak yang sedang viral, akhirnya buka suara atas kejadian penganiayaan yang dilakukan anaknya yang bernama Mario Dandisatrio. Dalam sebuah video, Raffaello meminta maaf karena perbuatan anaknya itu telah merugikan banyak pihak. Dia juga menyampaikan permintaan maaf secara khusus pada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena perbuatan anaknya telah mencoreng institusi Kementerian Keuangan di mata publik. Lantas berapa kaya sebenarnya Raffaello Aluntresambodo ini? Mengapa kekayaannya disebut-sebut mengalahkan Menteri Sri Mulyani? Mari kita bongkar! Raffaello Aluntresambodo sedang menjadi sorotan setelah sang anak yang bernama Mario Dandisatrio terseret kasus penganiayaan terhadap putra petinggi JP Ansor yang bernama David. Setelah kejadian tersebut, kelakuan Mario yang lain juga ikut terbongkar. Ya diketahui juga sering pamerga hidup mewahnya di media sosial. Beberapa kendaraan mewah dengan harga miliaran rupiah juga turut dipamerkan. Di antaranya yaitu Moge Harley Davidson, Motor Trim, serta sebuah mobil Jeep Rubicon. Hal inilah yang membuat netizen dan masyarakat semakin gerak dan mengaitkan masalah ini terhadap pekerjaan sang ayah. Raffaello sendiri merupakan kepala bagian umum kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II. Akibat berlaku negatif sang anak, Raffaello Aluntresambodo ikut kena getahnya. Ya bahkan ditegur langsung oleh orang nomor satu di kementerian tempatnya berkarir. Dilansir dari laman kompas.com, Sri Mulyani mengecam keras gaya hidup mewah yang dilakukan jajaran keluarga Kemenko. Hal ini dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas yang sedang terus dibangun ke Menko dan memunculkan raputasi negatif bagi seluruh jajaran yang lain. Selain itu, pihak kementerian keuangan juga telah memeriksa Raffaello. Pemeriksaan ini terkait total harta kekayaan milik Raffaello yang nilainya 4 kali lebih banyak dibanding harta dirjen pajak Suryo Otomo dan hampir setara dengan harta kekayaan milik Menko Sri Mulyani. Selain itu, ada juga aduan masyarakat tentang harta kekayaan milik Raffaello yang belum dilaporkan. DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, Jeep Robicon yang digunakan Mario saat menganiaya belum masuk dalam LHKPN. Bahkan mobil kaum elite ini juga menunggak pajak. Dua motor yang sering dipamerkan oleh Mario di sosial medianya juga tak terdapat dalam laporan kekayaan ayahnya. Menteri Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas. Salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan. Sebagai penyelenggara pajak di Jakarta Selatan, Rafael ternyata memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Intrawati. Merujuk pada laporan kekayaan dalam laman LHKPN KPK, total kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah. Sedangkan Sri Mulyani, totalnya 58,04 miliar rupiah. Yang lebih mengagetkan, kekayaan Rafael naik 35 miliar rupiah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Total hartanya pada tahun 2013 hanya 21,45 miliar rupiah. Saat itu yang menjabat sebagai kepala bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan di kantor wilayah Direkturan Jenderal Pajak, Jawa Tengah 1. Secara rinci, harta berbentuk tanah dan bangunan milik Rafael saat ini mencapai 51,93 miliar rupiah. Tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Seleman, dan Manado. Kemudian alat transportasi yang didaftarkan Rafael dalam laporan kekayaannya, yang dilaporkan pada tahun 2021 adalah mobil Toyota Camry. Kendaraan produksi tahun 2008 ini memiliki hadga sebesar 125 juta rupiah, serta mobil Toyota Kijang keluaran 2018, senilai 300 juta rupiah. Tak ada mobil jeep Rubicon atau motor Harna Division dalam daftar aset alat transportasi tersebut. Catatan aset kekayaan selanjutnya adalah harta bergerak lain sebanyak 420 juta rupiah. Selat berharga mencapai 1,55 miliar rupiah, kas dan setara kas 1,3 miliar rupiah, serta harta lainnya sebesar 419 juta rupiah. Pertanyaan besar dari catatan harta ini adalah, dari mana Rafael mendapatkan kekayaan sebanyak itu? Jika hanya dari gaji dan tunjangannya sebagai PNS, sepertinya jawabannya bukan. Lantas berapa gaji dan tunjangan kinergi yang diraih Rafael tiap bulannya? Dengan posisi kepala bagian umum, Rafael Alun tercatat sebagai pejabat ekselon 3. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang gaji pegawai negeri sipil, kisaran gaji yang diterima Rafael berada di angka 2,9 juta hingga 4,7 juta rupiah. Sementara itu terkait dengan tunjangan kinergi telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinergi pegawai di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak. Berdasarkan aturan itu, besaran tunjangan kinerja pegawai DJP untuk mencobat struktural S.L.3 ditetapkan pada nilai sebesar 46 juta rupiah. Tunjangan kinerja ini akan diberikan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak selama setahun. Lalu jika Rafael mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya melalui bisnis, ini juga belum bisa dibuktikan. Sebab, belum ada informasi terkait sumber penghasilan Rafael selain dari pekerjaannya sebagai pejabat DJP. Rafael Aluntri Sambodo adalah seorang pejabat S.L.3 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil, Jakarta Selatan. Sebelumnya menjabat pada beberapa posisi di berbagai daerah. Dirangkum dari berbagai sumber pada tahun 2013, Rafael Aluntri Sambodo menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I. Kemudian pada 2015, ia diamanakan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Kabupaten Situbondo. Dua tahun berikutnya, pria berkacamata ini dipromosikan untuk menjabat posisi strategis DJP kembali. Jabatan tersebut adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur I. Baru setahun menjalani jabatannya yang baru, Rafael Aluntri Sambodo juga sempat mengembang tugas menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing II. Sebelum akhirnya dipromosikan untuk mengepelai DJP Kanwil Jaksal. Sayangnya, karena ulah anaknya, karir cemerlang Rafael kena getahnya. Buntut dari kasus tersebut, Rafael dijatuhi sanksi oleh Menko Sri Mulyani. Dalam konferensi peres virtualnya, Ibu Sri menyampaikan tentang pecopotan cobatan struktural dan tugas-tugas Rafael Aluntri dari DJP. Setelah beberapa hari belakangan ramai diperbincangkan, akhirnya Rafael muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi. Rafael Aluntri Sambodo meminta maaf kepada Menteri Keuangan dan keluarga besar Kemenko. Karena kasus penganihaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi Satrio. Menurutnya, kejadian tersebut mencoreng reputasi Kemenko. Selain itu, juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Kemenko, terutama institusi pajak. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya. Selain meminta maaf kepada Kemenko, Rafael juga meminta maaf kepada keluarga besar David, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Cipi Ansor. Rafael menyadari tindakan puterannya salah, sehingga merugikan orang lain. Selain itu juga menimbulkan kekecewaan dan kegaduhan di masyarakat. Di sisi lain, Rafael menegaskan, kasus penganihaan tersebut merupakan masalah pribadi keluarganya. Dia pun memastikan keluarganya akan mengikuti seluruh proses hukum.